Intro Selamat bergabung kembali di channel Pinata. Pada video kali ini, saya akan mencapaikan bagaimana kita bisa belajar akuntansi dan menerapkannya di dalam pengelolaan keuangan keluarga. Akuntansi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam urusan bisnis. Pada prinsipnya, akuntansi mengajarkan bagaimana kita mengelola transaksi keuangan dengan cara mencatat sampai dengan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan tersebut dalam suatu laporan. Sebagai contoh, di dalam keluarga biasanya seorang istri akan diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan keluarga. di mana pendapatan gaji yang diterima oleh suami akan diberikan kepada istri untuk dapat dikelola dengan baik sehingga mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan selama satu bulan. Untuk dapat mengelola keuangan tersebut, tentunya seorang istri ini harus membuat perencanaan pengeluaran apa saja yang akan terjadi selama satu bulan. Agar perencanaan ini berjalan dengan baik, tentunya harus dibuat suatu catatan terkait dengan pendapatan yang diterima dari suami serta pencatatan pengeluarannya sebagai dasar untuk dapat mempertanggungjawabkan di dalam pengelolaan keuangan keluarga. Berikut saya akan memberikan contoh sederhana di dalam mengelola transaksi keuangan keluarga. Sebagai contoh, Butejo seorang ibu rumah tangga yang awal tahun 2021 ini baru membeli sebuah rumah secara kredit dengan harga 500 juta rupiah dengan membayar uang muka sebesar 100 juta rupiah. Suaminya setiap bulan memberikan pendapatan gajinya sebesar 10 juta rupiah. Butejo kemudian membuat perencanaan keuangannya dengan alokasi sebagai berikut. 30% dari pendapatan gaji suaminya dialokasikan untuk membayar cicilan rumah. 50% dialokasikan untuk pengeluaran biaya sehari-hari termasuk listrik, air, makan, dan lain-lain. 15% dialokasikan untuk tabungan yang disimpan di bank ABC. Dan 5% sisanya digunakan untuk keperluan dana asuransi keluarga. Bagaimana Butejo mencatat alokasi pengelolaan keuangannya setiap bulan? Yang pertama, Butejo akan mencatat pembelian rumah di tahun 2021 ini dengan cara mencatat nilai rumah sebesar 500 juta rupiah dicatat di sisi debit dan jumlah uang muka sebesar 100 juta rupiah ini dicatat di sisi kredit dan sisa hutang KPR sebesar 400 juta rupiah yang akan dicicil setiap bulannya. kemudian akan mencatat peniriman gaji dari suaminya dengan cara mencatat kas sebesar 10 juta di sisi debit dan mengkredit pendapatan gaji suaminya sebesar 10 juta di sisi kredit. Yang kedua, Butejo akan mencatat cicilan rumah yang sudah dialokasikan sebesar 30% dengan mencatatnya hutang KPR sebesar 3 juta rupiah akan dicatat di sisi debit dan nilai pembayaran cicilan dimana kas berkurang sebesar 3 juta rupiah dicatat di sisi kredit. Transaksi berikutnya yaitu untuk mencatat pengeluaran biaya sehari-hari sebesar 50% dari pendapatan yang diterima dari suaminya maka akan mencatat biaya sehari-hari sebesar 5 juta rupiah di sisi debit kas sebesar 5 juta rupiah di sisi kredit. Transaksi berikutnya yaitu mencatat pengeluaran untuk alokasi tabungan di rekening bank ABC. Rekening tabungan bank ABC sebesar 1 juta 500 akan dicatat di sisi debit dan uang yang dikeluarkan untuk melakukan setoran tabungan dicatat di sisi kredit sejumlah 1 juta 500 rupiah. Transaksi berikutnya yaitu mencatat pengeluaran untuk alokasi asuransi keluarga. Maka, Butajau akan mencatat premi asuransi sebesar 500 ribu rupiah di sisi debit dan kas berkurang atas pembayaran premi dicatat di sisi kredit sebesar 500 ribu rupiah. Setelah dicatat pengeluaran dalam satu bulan maka Butajau akan membuat laporan pengelolaan keuangannya. Yang pertama, laporan yang dibuat yaitu laporan terkait dengan pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan dalam satu bulan. Total pendapatan yang diterima dari gaji suami yang diberikan kepada Butajau yaitu sebesar 10 juta rupiah. Biaya yang dikeluarkan dalam satu bulan untuk keperluan sehari-hari sebesar 5 juta rupiah. Sehingga sisa pendapatan setelah dikurangi biaya sehari-hari yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nilai sisa pendapatan sebesar 5 juta rupiah ini akan digunakan sebagai tambahan modal untuk kepentingan alokasi keuangan lainnya yang akan dibuatkan laporan raca keluarga. Dimana laporan raca keluarga ini akan menampilkan kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Butajau. Yang pertama, Butajau telah membuka rekening tabungan di Bank ABC sebesar 1 juta 500 ribu rupiah dicatat sebagai kekayaan atau aset milik keluarga Butajau. Kemudian, pengeluaran premi asuransi sebesar 500 ribu rupiah dicatat sebagai aset atau kekayaan keluarga Butajau dan rumah yang dibeli di awal tahun 2021 dicatat sebagai nilai kekayaan atau aset keluarga Butajau sebesar 500 juta rupiah sehingga total kekayaan keluarga Butajau sejumlah 502 juta rupiah. Ada pun kewajiban yang dimiliki oleh keluarga Butajau yaitu hutang KPR atas pembelian rumah sebesar 397 juta rupiah. Dan kekayaan pribadi sebagai setoran awal uang muka KPR dicatat sebagai modal keluarga Butajau sebesar 100 juta rupiah. Sisa pendapatan yang diperoleh dari gaji suaminya setelah dikurangi dengan biaya sehari-hari sebesar 5 juta dicatat sebagai tambahan modal sebesar 5 juta rupiah. sehingga total kewajiban atau total hutang dan modal yang dimiliki keluarga Butajau sebesar 502 juta rupiah. Dari laporan raja keluarga ini dapat terlihat bahwa adanya kenaikan nilai aset yang dimiliki keluarga Butajau dari rumah KPR yang dimiliki dan pendapatan gaji suaminya selama satu bulan. Dari contoh pengelolaan keuangan keluarga Butajau ini betapa mudahnya sebenarnya belajar akutansi dan membuat keuangan keluarganya lebih tertata lagi. Buat rekan-rekan jangan lupa subscribe like dan komen selamat menikmati Terima kasih.